Tuhan buat semua anugerah dalam setiap hidup kami Tuhan bayang ajar kami untuk mengerti Tuhan Untuk semua pemurahan dan kebaikanmu dalam setiap hidup kami Ajar kami, kaya mohon roh kudus, sati ringko yang mengerti Setiap hidup kami, mau mendengarkan diri manu Anugerahi kami Tuhan pengertian dan pengetahuan Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Amin Shalom Hari ini saya akan bahas tentang parenting Tentang bagaimana hidup keluarga Bagaimana kita menanggapi semuanya dan termasuk hubungan kita sama Tuhan Kita harus belajar mengerti bahwa waktu kita menjadi sebuah keluarga Dan ada beberapa ya emosi kita harus belajar bahwa kita ini dipercaya juga mempunyai anak Ada sesuatu yang kita bisa mengerti dan belajar Seperti Tuhan menjadi Bapak kita Dan kita menjadi anak-anaknya Dan kita bisa mengerti dan menangkap apa yang sebetulnya Tuhan ajarkan dalam hidup kita Dan kita membuka di Maksud 127 ayat 4 Di sini dikatakan seperti anak-anak Di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Jaman sekarang kita mempunyai Jaman-anak itu berbeda dibandingin zaman dulu Kalau zaman dulu orang pada bilang Jaman jadul Jaman penjajahan Jaman penjajahan setiap anak Kalau dididik itu sama orang tua Kalau dia bandel dipukul dan lain-lain harus menurut Tapi zaman sekarang ini beda Dengan peralihan zaman Dengan peralihan media sosial yang makin luar biasa Itu yang membuat seseorang itu berubah Dan zaman sekarang Anak umur 0 sampai 6 tahun Dia akan cendung akan mengikuti Seperti apa Bapaknya Atau seperti ibunya Karena dia akan melihat bahwa Apa yang dipakai Bapaknya atau ibunya Dia akan coba Dengan umur 0 sampai 6 Dan termasuk semua makanannya Dan termasuk semua apa yang dipakai Yang dilakukan oleh orang tua Itu akan diikuti oleh anak ini Tetapi dengan umur anak udah 6 dan sampai 12 Dia sudah mulai menunjukkan Siapa sih saya Saya bisa melihat Kita harus bisa melihat Bahwa anak ini akan mencari Siapa dia Dan dia akan mencoba Di tengah-tengah waktu ini untuk dengan dunia luar Dengan teman 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 dan dengan orang tua Tapi dengan kedewasaannya Yang belum cukup Itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan ini masa peralian bagi anak-anak ini Tetapi Tetapi Setelah 12 tahun ke atas Mereka punya teman teman sendiri Dan mereka punya pergaulan sendiri Bahkan kadang-kadang orang tua pun tidak didengar Tapi dia akan menunjukkan bahwa Apa yang teman ngomong Dia mesti buat Misal Potongan mambutnya Harus lagi potongan mambut pendek Karena lagi bintang filmnya lagi pendek Itu kan semua kan mewabah Semuanya kan seperti itu Apalagi zaman sekarang Sudah jalan ada masalah Anak-anak hilang Kalau misalnya dulu Zaman dulu Orang tua pasti bingung Kenapa? Karena anak-anak akan eksploran Dan anak-anak akan hilang Kadang-kadang kita orang tua masih memperhatikan dia dimana Kalau zaman sekarang Anak-anak itu semua Akan suka di rumah Karena kenapa? Ada wifi Anak saya itu kalau sekarang pergi Dan teman-temannya dia bilang begini Satu persyaratan utama Kalau mau pariwisata Mau jalan-jalan sama orang tua Yang the best Adalah kota itu Harus punya wifi yang cepat Tidak cukup Dia ngomong gitu Saya gak nanti cukup artinya apa Tapi dia bilang Wifinya harus kencang Itu nomor satu Kedua Hotelnya cukup bagus dan dingin Tapi nomor satu yang saya tanya apa Wifi Dia pasti bisa langsung ke hotel Dia langsung tanya Passwordnya apa? Kalau untuk passwordnya dia sudah Gak ada Gak ada Maksudnya jelek hotelnya Maksudnya hotel wifinya gak bagus gitu Dia bilang Ini hotel kurang bagus Jadi sekarang saya sampai bingung Melihat anak-anak kenapa? Bukan persyaratan nanti mau jalan-jalan Pahasatanya Tapi yang penting Wifinya kalian Dan apalagi zaman sekarang Anak-anak itu lebih canggih daripada kita Kalau misalnya saya bilang Kita mau pergi ke kota apa? Dia akan searching di google Kota itu ada apa aja? Makanan apa aja? Dan berlaku seperti apa? Bahkan saya Punya anak yang kecil Seneng yontan youtube Kalau di Indonesia itu Ada yang ngetok Namanya edosel Dan kawan-kawannya Dan saya katanya lagi ngetok Apa halilita? Di Indonesia Itu dia ngajarin Misalnya contoh jalan-jalan ke Singapura Dengan semua teknologi yang baru Maaf kata kita gak ngerti Kita diajar sama anak-anak Ini anak-anak kan begini Ini pakenya begini Kita mesti habis ini Pakai transport yang lombang segini Kita akan muncul kemana? Saya sampai bilang Bagaimana kamu tahu? Edosel Dia ngomong begitu Saya gak tahu Bahkan kita gak tahu Kalau zaman kita tahunya Wattop DKI Dono Casino Indro Sekarang Mereka tahu semua yang paling top hit di youtube Dan ini anak-anak Kita sudah tidak bisa Bilang apa-apa Karena orang bilang zaman dulu Orang dulu paling megang hp Itu paling cepat SMA Sekarang anak SD Kalau gak punya handphone di Indonesia Itu dibilang Anaknya itu Satu gak punya kemampuan Atau dia gak ngerti teknologi Dan bahkan sekarang di sekolah Itu udah diharuskan Bahwa handphone buat Untuk mencet sesuatu disana Dan dengan kemajuan semua teknologi seperti ini Kita sudah gak bisa Bicara apapun dengan anak-anak Karena mereka udah punya dunia sendiri Kita mesti mempelajari Apa yang mereka pelajari Kalau kita bilang stop hp Itu kadang-kadang tidak baik Dan saya pernah melihat ada satu hamba Tuhan Dan saya bersyukur Karena kenapa Ternyata saya pun ngalami hal yang sama Istri saya ini kan Orangnya terlalu lurus Kalau saya ini lebih agak Suka main segala macem Tapi itulah gunanya bapak Kadang-kadang istri saya itu Memberi peraturan kumpul torak di rumah Padahal saya kalau di gereja Jangan ada torak di antara kita Gitu kan Saya ajarkan begitu Karena kenapa Loh kita udah masuk lupas ikan unia Torak itu sebagai Pagar supaya kita tidak Menanggap Tapi jangan sekali-kali Seperti orang perisi Lu salah Ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Zaman sekarang beda Saya berkata sama istri saya Ya dia mengulakan hukum torak Saya gak bisa cancel Karena saya mesti menjadi bapak yang baik di rumah Tapi saya harus memberikan Wirecard sama anak saya Jadi dia bilang Gak boleh makan indomie Sebulan Dia bilang begitu kan Anak saya cedik Gak makan di rumah Makan di sekolah Uang jajan ini dia pakai begitu Tapi ini anak zaman sekarang Istri saya lebih marah lagi Saya sampai bilang Gak bisa Anak zaman sekarang Seneng yang semua instant Dan yang tajam Saya bilang begitu Akhirnya kita membuat acara Sendiri Dan itu tiba-tiba Anak saya tiga-tiganya Kompak semua Saya kalau dulu Setiap malam minggu Kita menantikan Nanti jadi Saya tidur di kamar Anak-anak Dan udah begitu Anak saya jadi spy Di rumah Seperti nonton film Spy nya apa Nungguin mamahnya tidur Nungguin mamahnya tidur Dia bilang Kadang-kadang Godain mamahnya Semua bertiga mamah Ayolah ma Cepat tidur Cepat tidur Udah malam Kita semua bertiga Gempat sudah di atas Kalau udah tau Mamahnya tertidur Kita dibilang Party night Malam itu Kita buat Indomie Dengan bebas Dan malam itu Kita benar-benar Makan seperti Lakoba Dan itu Anak-anak sangat happy Saya bilang Memang Sampai saya keluarin Alkitab Apa yang disembunyikan Itu memang enak Tapi Saya kasih wildcard Ke mereka Supaya mereka Mengerti bahwa Bapak itu Memberikan anugerah Makanya Kalau kamu ngerti Tentang Tuhan Kamu dosanya Kayak apapun Langanannya Tolat kayak apapun Kalau kamu datang Ke Bapak Maka kamu Kan mendapatkan Indomie Itu Saya bilang begitu Dan kamu Mesti mengerti Bapakmu yang Di surga Lebih baik Daripada Bapakmu Di bumi Yang bisa Memperjuangkan Makan Indomie Sama kalian Dan setiap Malam minggu Kita punya Transaksi Di tengah malam Dan mereka Ngerti hari Sabtu itu Pasti mereka Tidur siang Karena malam-malam Kita akan pesta Dan menunggu Mamahnya tidur Dan kadang-kadang Itu bisa terjadi Karena kenapa Dan saya tahu Itu saya Enggak mengalami Hal itu Saya sebagai Anak cowok Itu sebagai Apa ya Fun Tapi Saya cuma Ngomong-ngomong Tentang hal Balance Saya cuma bilang Daripada Lu Sumput-sumput Makan di sekolah Udah Lu makan Sama diri Mama Kasih peraturan Akan bisa Dikalahkan Dengan Kasih Kasih Karunia Saya bilang Begitu Dan termasuk Waktu anak ini Main game Saya Kalau Istri saya bilang Sudah cukup Sampai dia Kasih Punishment Anak saya Nggak boleh Main handphone Jadi Kadang-kadang Saya kadang-kadang Kasih Api dia Gitu Yang udah Kayak bingung Gitu Gimana Aduh Nggak bisa Main handphone Nonton Nggak bosen Atau Nggak bosen Saya kadang-kadang Kalau melihat Begitu Saya Ini Jadi Teman Buat Anak saya Memang Yang kesatu Sukanya Belajar Dia Sukanya Baca Buku Dia Suka Science Makanya Kakak saya Bila Dateng ke Australia Yang lain Sukanya Nonton Atau Main Atau Apa Baca Buku Yang novel Dan Anak saya Belinya Biochem Biochemical Dia akan Suka Mempelajari Secara Biologi Dan Dia Happy Buat Saya Nggak Apa-apa Saya Mendukung Dia Dia Suka Buku Yang Mana Saya Support Karena Kesukaan Dia Kesana Dan Saya Kalau Mau Berteman Dengan Anak Saya Pertama Maka Saya Harus Mengingat Pelajaran Saya Waktu Sekolah Tentang Biologi Tentang Kemikal Tentang Hal-Hal Yang Lucu Dan Saya Mempelajari Waktu itu Saya Punya Ada Salah Satu Kawan Saya Punya Anak Yang Sangat Pintar Dan Dan Mesti Men Search Apa Yang Anak Ini Suka Dan Ternyata Anak Ini Saya Lihat Teman Saya Membelikan Mainan Kapal Terbang Yang Mahal Tapi Dalam Hitungan Setengah Jam Mainan Itu Sudah Dibuang Dan Saya Mesti Berpikir Cari Sesuatu Yang Precious Buat Dia Supaya Dia Bisa Men Search Dan Dia Bisa Menikmati Akhirnya Saya Tahu Ada Mainan Kampung Saya Membelikan Kapal Api Yang Pakai Minyak Yang Dibakar Itu Cuma Cukup Seribu Perak Satu Biji Dan Saya Bilang Sama Dia Saya Punya Penemuan Yang Sangat Luar Biasa Karena Itu Orang Kota Dia Tidak Pernah Tahu Mainan Kampung Saya Kasih Mainan Sibu Perak Dan Saya Bisa Membuat Kemenangan Atas Teman Saya Membelikan Hadiah Yang Mahal Kapal Kebang Saya Cuma Beli Kapal Api Dengan Minyak Bekas Dikasih Air Bisa Main Tiga Tiga Bulan Dan Dia Bila Begini Saya Mempunyai Kapal Asli Yang Dibakar Bisa Jalan Sendiri Bunyinya Juga Luar Biasa Kadang-kadang Kita Khususin Menyelidiki Kayak Saya Lihat Anak Pertama Dia Suka Saya Hitung Saya Ngomong Bagaimana Saya Menjadi Teman Bagi Dia Tentang Apa Yang Dia Suka Tentang Makanan Yang Dia Suka Tentang Apa Yang Apa Namanya Dia Saat Ini Lagi Pikir Saya Ngogol Sama Dia Kalau Ada Teman Yang Gak Benar Saya Bila Saya Gak Suka Begitu Dan Ada Perdebatan Waktu Itu Nama Saya Dia Cerita Teman Saya Ini Sekolah Di Taiwan Dalam Tiga Bulan Dia Bisa Bahasa Taiwan Saya Sampai Bila Begini Lu Jangan Dikipulin Saya Ngomong Begitu Dia Mulai Marah Dini Yang Percaya Ini Anak Caman Saya Bisa Bahasa Taiwan Dengan Baik Bahasa Mandarin Dengan Baik Dia Abis Ini Mau Sekolah Di Taiwan Dengan Bahasa Mandarin Saya Bila Begini Saya Pernah Ingat Kakak Saya Cerita Begini Saya Ini Sekolah Master Di Ostali Bahasa Inggris Tapi Waktu Kerja Karena Bahasa Indonesia Ada Ada Berapa Kata Masih Gak Ngerti Dan Sampai Bila Kama Dia Kamu Punya Andi Yang Saat Ini Sudah Sekolah Lama Dan Kerja Lama Di Ostali Bahasa Inggris Yang Berarti Berarti Lebih Lebih Banyak Ngerti Sampai Sekarang Dia Masih Nggak Ngerti Apalagi Bahasa Mandarin Taiwan Orang Yang Ngerti Bahasa Taiwan Pun Mandarin Dia Ngomong Saya Lupa Bahasa Taiwan Itu Katanya Bahasa Mandarin Kosa Katanya Ada 240 Ribu Kalau Saya Nggak Salah Saya Nggak Lupa Juga Dan Orang Teman Saya Dia Bilang Itu Yang Lumayan Pinter Bahasanya Dan Rapi Itu Cuma Nguasai Cuma Mungkin 80 Ribu Katanya Sedangkan Ada Yang Lebih Pandai Paling Cuma 100 Ribu Sastawan Itu Yang Bisa Nguasai 200 Ribu Dan Itu Lebih Susah Dari Bahasa Inggris Saya Menyelidiki Bahasa Mandarin Saya Ngogol Nama Naks Saya Saya Bila Ini Papa Kalau Dalam Tiga Bulan Kalau Bukan Amungrah Dan Mujijak Dan Karunia Tuhan Dia Bisa Bahasa Mandarin Karena Tuhan Saya Nggak Bisa Tapi Kalau Lu Belajar Dalam Tiga Bulan Bahasa Dan Lu Bilang Bahwa Anak Ini Bisa Nguasai Seluruh Bahasa Mandarin Saya Bilang Please Lu Mesti Pinter Dan Bijaksana Terus Dia Mikir Gini Ya Benar Juga Ya Berarti Temen Saya Sedikit Agak Ngeblau Orang Sangir Selalu Begitu Selalu Bukan Menipu Meyakinkan Karena Kalau Enggak Barangnya Gak Menjual Jadi Kita Mesti Mengerti Cara Ngomong Dan Anak Saya Ajarin Lu Mesti Ngerti Gak Usah Didebat Gak Usah Dibatah Cuma Lu Ngerti Lu Mikir Itu Gokong Saya Bilang Gitu Waktu Saya Ngobrol Sama Anak Saya Dia Tahu Oh Bapak Gok Pintar Bapak Nah Waktu Dia Mikir Gitu Dia Cerita Sama Saya Apapun Karena Kenapa Karena Saya Punya Bapak Yang Bisa Diajak Ngobrol Untuk Nasehat Gitu Saya Tidak Ngomong Ini Pengaturan Lu Mesti Percaya Sama Gua Temen Lu Saya Nggak Mungkin Ngomong Begitu Tapi Saya Tunjukkan Faktalah Saya Ngomong Coba Ngomong Bikin Apakah Itu Benar Apakah Itu Salah Dan Anak Ini Memilih Iya Benar Saya Yang Dimong Karena Temakan Orang Sang Gitu Dan Anak Yang Kedua Yang Saya Cerita Dia Suka Main Kiri Kenapa Saya Bilang Ayah Itu Seorang Anak Panah Kalau Kita Tahu Bahwa Setiap Anak Buda Itu Seperti Anak Panah Setiap Anak Anak Kita Seperti Anak Panah Jangan Sampai Kita Ini Menghambat Anak Panah Karena Waktu Kita Menghambat Anak Panah Maka Kita Kan Panah Dan Itu Menyebabkan Kejadian Yang Mengarikan Makanya Saya Zaman Sekarang Anak Anak Itu Pergaulan Dengan Kita Kita Mesti Punya Menjadi Sahabat Seperti Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Pun Sebetulnya Saya Baru Mengerti Waktu Saya Menyelidiki Begitu Banyak Kitab Dan Saya Makin Mengerti Saya Makin Bersyukur Kenapa Tuhan Yesus Datang Ke Bumi Dan Waktu Itu Ada Sebuah Kitab Diceritakan Bahwa Ada Banyak Kejadian Dan Cerita Para Malekat Dan Disitu Dikatakan Bahwa Mereka Ini Punya Mereka Punya Inisiatif Inisiatif Sendiri Bahkan Saya Barusan Ngerti Bahwa Dari Kitab Itu Dikatakan Bahwa Penemuan Senjata Penemuan Kosmetik Penemuan Semua Obat Obatan Segala Macem Dan Itu Sebetulnya Diilhami Dengan Ada Hal-hal Yang buruk Sebetulnya Tapi Tuhan Itu Setelah Tahu Semuanya Tuhan Itu Merubah Menjadi Sebuah Kebaikan Dan Waktu Saya Melihat Anak Saya Terdua Ini Saya Tahu Pelajarannya Juga Nggak Cukup Bagus Dan Dia Sukanya Main Game Dan Saya Sampai Ngomong Tuhan Aduh Saya Juga Udah Nggak Bisa Ngomong Saya Cuma Doain Dia Tuhan Tolongin Dia Tuhan Tolongin Dia Setiap Tahun Kalau Mone Kelas Dia Itu Pasti Remedial Atau Her Jadi Udah Ujian Nanti Dia Diuji Lagi Dan Dibantu Dan Setiap Tahun Dia Begitu Dan Akhirnya Waktu itu Mau Ujian Nasional Saya Sampai Bilang Kita Berdoa Sepakat Kita Berdoa Buat Anak Saya Yang Cowok Ini Karena Kalau Sekolah Pasti Problem Jadi Kita Benar-benar Berdoa Tuhan Kami Mohon Supaya Kali Ini Tidak Ada Ujian Nasional Karena Waktu itu Sudah Mulai Dibundungin Komerita Kemungkinan Besar Membatalkan Ujian Nasional Jadi Anak-anak Kelas 6 SD Itu Tidak Akan Ada Ujian Nasional Saya Tergelet Bayangin Saudara Enak Kelas Itu Selalu Remedial Selalu Nilainya Kurang Karena Minimal Nuju Dia Itu Bisa Cuma Dapat 6 Kadang-kadang 5 Dan Itu Mesti Didokra Dan Dia Terus Naik Sampai Kelas 6 Dan Saya Bilang Begini Namanya Evan Van Dedimu Ketua Yayasan Di Sekolah Ini Nggak Bakal Bisa Batu Bahkan Saya Minta Kepala Sekolah Atau Apapun Nggak Bakal Bisa Bantu Kamu Karena Ini Ujian Negara Saya Udah Ngomong Seperti Itu Bahkan Kalau Saya Ngomong Sama Pendeta Saya Pun Saya Bilang Dia Juga Nggak Bakal Bisa Bantu Cuma Satu Yang Kasih Tahu Supaya Kamu Benar-benar Meminta Tolong Cuma Minta Tolong Ke Siapa Ketuhan Yesus Lu Doa Lu Minta Anugerah Tolong Dibatalin Kalau Nggak Lu Mendadak Kita Saya Ngomong Begitu Dia Sudah Mengandung Tiga Bulan Makin Lama Dua Bulan Akim Diputuskan Pertama Tetap Ada Ujian Nasional Dan Kita Ngomong Itu Klu Yang Saya Sudah Bilang Cuma Tuhan Yesus Kamu Menghadap Dan Cuma Dia Yang Bisa Memberikan Ujian Dalam Hidup Dia Lemes Dia Ngomong Tuhan Yesus Gue Tahu Dirilah Gue Bodoh Gue Males Gue Belajar Susah Kalau Leles Dia Dari Kelas Satu Sampai Kelas Enam Itu Dulunya Sampai Saya Mesti Cari Yang Spesial Sabah Karena Kenapa Kalau Tidur Jadi Dia Kalau Lagi Belajar Mesti 10 Menit Belajar 10 Menit Game 10 Menit Belajar Lagi 10 Menit Kalau Dilewatin 11 Menit Tidur Bayangin Saya Punya Anak Seperti Itu 11 Menit 11 Menit Belajar Tidur Saya Dari Situ Saya Nomong Tuhan Tidak Bisa Ini Anak Kalau Dikasih Tolong Tidak Bisa Kita Berdoa Cuma Satu Bulunya Minta Tuhan Yesus Puat Milik Dalam Hidup Dia Tidak Lemes Tapi Yang Ajaib Waktu Dia Mengujian Dalam Tiga Minggu Sampai Satu Bulan Dia Ngomong Gini Deb Saya Tahu Deb Dia Bila Kenapa Cuma Tuhan Yesus Yang Bisa Tolong Saya Mulai Saat Ini Mengurangi Main Game Jadi Kita Mesti Ngerti Sebetulnya Korban Kalau Kita Dibilang JKI Hoss Obsen Kita Mesti Ngerti Korban Kita Tuhan Ngerayu Tuhan Seperti Apa Kalau Kita Tahu Korban Kita Itu Paling Brak Main Game Ya Korban Tau Misalnya Kuasa Main Game Kalau Misalnya Ada Orang Yang Kuat Puasa Makan Dia Kalau Ngomong Puasa Makan Tidak Masalah Kayak Saya Pernah Ketemu Tencuri Dia Berobat Dia Sukanya Malik Sandal Di Suluh Puasa Mau Jadi Pendeta Dia Bilang Saya Tidak Makan Biasa Saya Tidak Makan Cuma Kalau Lihat Sandal Di Depan Tidak Ada Yang Pakai Itu Bagai Dia Sacrifice Karena Kenapa Itu Hal Yang Paling Susah Saya Tidak Makan Tidak Tapi Please Jangan Lihat Sandal Nanggun Kalau Lihat Sandal Nanggun Tiba Tiba Patient Dia Keluar Untuk Mengambil Jadi Kita Mesti Mengerti Dan Dia Mau Gini Pak Untuk Tidak Makan Saya Tidak Tapi Sacrifice Saya Paling Kali Ini Saya Tidak Ambil Sandal Pak Dan Bagi Tuhan Itu Korban Yang Harum Bukannya Kuasa Tapi Tidak Maling Sandal Dan Anak Saya Juga Ngati Dia Bila Saya Musing Ngerayu Tuhan Dan Dia Bila Apa Tuhan Tolongin Saya Yang Bodoh Ini Kalau Tolongin Saya Saya Udah Nggak Bisa Ujian Dan Saya Nggak Lutus Dedy Saya Bila Nggak Bisa Nolongin Siapapun Nggak Bisa Nolongin Saya Kadang Iseng Waktu Itu Ya Sebelum Ujian Ayo Kita Mau Pada Nonton Ada Film Bagus Nggak Saya Nggak Mau Nonton Saya Mau Cari Tuhan Dan Saya Cuma Baca Baca Meskipun Dia Saya Baca Baca Saya Kasihan Saya Nonton Dia Tetap Teguh Saya Mau Minta Tuhan Tolongin Saya Supaya Saya Ujian Nasional Lolos Dia Ngomong Gitu Dan Sampai Ujian Nasional Kita Tetap Berdoa Buah Dia Dia Makin Sudah Belajar Semuanya Sebisa Dia Saya Juga Nggak Percaya Karena Kalau Dia Baca Pikirannya Nggak Kepa Mana Saya Sampai Ngomong Gini Ya Sudahlah Saya Tetap Mendukung Dia Ayo Bisa Kamu Bisa Dan Setelah Itu Ujian Saya Nanya Gimana Bisa Nggak Saya Bilang Itu Ya Lumayan Saya Nggak Tahu Saya Saya Nggak Percaya Kenapa Dia Selalu Kalau Ujian Ya Oke Tapi Selalu Remedial Saya Bila Begitu Ya Sudahlah Kita Selahkan Semua Kepada Yang Berkuasa Saya Bila Begitu Dan Setelah Dua Minggu Tiga Minggu Pengumuman Istri Saya Dikasih SMS Sama Dulunya Dia Ngomong Gini Saya Nggak Percaya Kenapa Nilainya Begitu Fantastik Selama 6 Tahun Dia Bila Begitu Terus Saya Mohon Mengerti Terus Gurunya Bila Nilainya Dia Paling Kecil 7 Tiga Pelajaran Dia Bila Dapat 7 8 9 Itu Nilai Ujian Negara Nggak Perlu Nggak Perlu Memedial Dapat Nilai 7 8 9 Dia Nggak Pernah Dikasih Tahu Cuma Kita Yang Tahu Sudah Gitu Saya Cuma Bila Wah Saya Tahu Anak Saya Ini Kalau Benar Benar Cari Tuhan Tuhan Sendiri Yang Tolong Dia Dan Dia Tahu Diri Sampai Dia Tetap Tidak Percaya Begitu Kan Kalau Di Indonesia Masih Ada Kalau Lurusan Lurusan Kasih Surat Kasih Surat Bahwa Kamu Ini Naik Kelas Atau Tidak Waktu Dia Dapat Dari Burunya Surat Itu Kan Biasa Ada Tulisan Lulus Atau Tidak Yang Dicoret Itu Yang Tidak Berarti Kesimpulannya Dia Lulus Dia Sudah Lemes Dia Sudah Nangis Dia Sudah Ngomong Tuhan Saya Sudah Tahu Ngomong Apa Mama Dedi Dia Dedi Ngomong Mama Karena Kenapa Dia Berpikir Kalau Pujian Pilihan Ganda Yang Benar Itu Kan Yang Dicoret Jadi Dia Berpikir Dia Nggak Lulus Karena Yang Dicoret Yang Tidak Lulus Dan Dia Bila Saya Nggak Lulus Dia Dia Bila Bila Waktu Kita Baca Kita Semua Ketawa Kamu Tahu Nggak Kalau Untuk Surat Ini Kalau Yang Tidak Dicoret Itu Berarti Itu Kamu Yang Benar Berarti Kamu Dapat Lulus Dan Saya Bila Kalau Kamu Cari Tuhan Kamu Bisa Lulus Kalau Kamu Nggak Cari Tuhan Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Membantu Tapi Saya Sebagai Orang Tua Ngemenin Dia Saya Belajar Menangis Dengan Orang Yang Menangis Saya Belajar Dengan Susah Dengan Orang Yang Susah Dan Saya Temenin Dia Dan Itulah Kita Sebagai Orang Tua Yang Belajar Temenin Dia Menjadi Sahabat Menjadi Istilah Teman Buat Dia Saya Kalau Lihat Di kanak Isti Saya Tahu Anak Dia Nggak Pernah Punya Saudara Laki Dia Nggak Pernah Punya Bunuhan Kalau Saya Dengan Anak Saya Laki Laki Ini Ngobrol Saya Kadang-kadang Kita Bisa Sumput-sumputan Kita Mengusir Siapa Kita Bisa Berdua Bisa Berpikir Seperti Itu Karena Saya Dia Suka Main Game Saya Juga Kadang-kadang Ngomong Kita Main Game Seperti Ini Dan Saya Bila Saya Ajarin Ada Kawan-kawan Dia Suka Beli Apa Pemata Gem Apa Segala Macam Itu Yang Mahal Saya Bila Jangan Bodoh Nyari Duit Segitu Susah Saya Bila Begitu Kamu Pikirin Aja Terus Saya Bila Saya Ajarin Kamu Yang Penting Bertekun Saya Nggak Melalang Main Game Asal Lo Kira-kira Dan Jangan Buang Ruang Dan Saya Ajarin Dia Termasuk Dia Kalau Ditipu Segala Macam Saya Bila Sudah Apa Sudah Terjadi Tapi Kamu Belajar Kalau Di Kami Ini Kan Ada Gojek Ada Di Uber Ya Ada Uber Juga Disana Terima Kalau Dia Sangat Baik Tapi Saya Ajarin Kita Mulai Ajarin Bagaimana Pesan Gojek Sama Uber Terima Kalau Ada Di Ada Waktu Saya Ngajarin Dia Cicinya Juga Ngajarin Dia Urgent Saya Kasih Saya Kasih 220.000 Nah Terus Sudah Gitu Harusnya Kalau Pakai Apa Aplikasi Bayang Dari Sekolah Ke rumah Itu Paling Cuma 5.000 Sampai 6.000 Dan Dia Ini Pertama Kali Sebelum Aplikasi Itu Dia Ini Tawar-tawaran Sama Tukang Kojek Itu Bayang 15.000 Saya Sampai Bila Gini Aduh Kamu Sudah Dipipu 10.000 Saya Sampai Ngajarin Gitu Kenapa Lu 15.000 Eh Gak Tahu Yang Sudah Datang Ke rumah Supir Kojek Ini Nakal Lagi Pak Saya Saya Gak Punya Duit Kembalian 5.000 Sudah Ya Gak Usah Kembalian Anak Saya Gak Mau Ribet Dia Udah Mau Meles Buru Dia Lepas Supir Saya Waktu Selesai Dari Situ Saya Mobil Sama Dia Kamu Bisa Membedakan Mana Orang Memanfaatkan Mana Orang Membaik Dan Mana Orang Masa Kalau Kamu Tahu Supir Itu Seperti Itu Jadi Supir Itu Dan Kita Jadi Teman Buat Dia Untuk Ngajarin Dia Meskipun Mungkin Bagi Kita Itu Uang Kecil Tapi Ini Mendidik Anak Ini Supaya Belajar Mengerti Bahwa Uang Itu Kecil Pun Harus Dibetang Menjawabkan Dan Saya Bila Begitu Ini Pelajaran Buat Kamu Itu Supir Yang Itu Jangan Lepakai Lagi Kalau Ada Supir Yang Begitu Lepas Diri Tipu Saya Mengajarkan Itu Supaya Anak Anak Itu Mengerti Dan Menjadi Teman Dan Kita Belajar Untuk Menangkap Kadang Kadang Kita Juga Sama Tuhan Seperti Itu Kita Buat Kesalahan Kita Buat Apapun Kita Kadang Kadang Tidak Mengerti Bahwa Sebetulnya Tuhan Juga Mengomong Seperti Itu Jangan Dibuat Kembali Dan Saya Memang Ngomong Sama Anak Anak Saya Dan Kita Ini Kan Udah Mulai Belajar Untuk Ngajarin Mulai Bisnis Sama Anak Anak Karena Di Kami Itu Di Sekolah Kami Itu Anak Anak Itu Mulai Diajarin Untuk Cari Uang Meskipun Sedikit Entah Supaya Dia Harus Menghargai Uang Itu Entah Nanti Mau Jualan Apa Jualan Apa Itu Yang penting Dia Sudah Mencoba Untuk Marketing Dia Sudah Mencoba Untuk Melakukan Sesuatu Anak 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 Yang Pertama Itu Standard Semuanya Stabil Dan Istri Saya Usil Bikinin Mie Ayam Karena Kalau Di Sekolah Kami Itu Mie Ayam Itu Termasuk Barang Sangat Precious Karena Semuanya Harus Halal Bukan Halal Sehat Gitu Ya Dan Semuanya Itu Kalau Ada Makanan Makanan Yang Berlepak Begitu Karena Kepala Sekolah Cinta Dengan Kesehatan Dia Kadang-kadang Gak boleh Begitu Istri Saya Bungkusin Bikin Mie Bungkus Mie Ayam Bungkus Buat Dagang Di Sekolah Buatnya Sang Simple Cuma Paling 15 Anak Saya Sejual 555 Semuanya Selesai Dengan Baik Dan Suatu Saat Istri Saya Itu Kebanyakan Bikin Mie Dan Bikin Ayam Nah Jadi Saat Itu Kita Bisa Memproduksi Membuat Mie Ayam Sampai 50 Bungkus Anak Saya Yang Pertama Dia Bila Bikin Saya Tepat Cuma Lima Paling Kecil Anak Saya Itu Lebih Parah Kalau Kebanyakan Makan Mie Dia Dia Dijual Tapi Nanti Dia Makin Banyak Makan Mie Jadi Sebelum Dijual Dia Makan Dulu Karena Dia Doyan Makan Anak Sisanya Anak Kedua Dia Anak Baik Jadi Kalau Ya Sudahlah Kalau Cici Yang Gak Mau Adik Yang Gak Mau Dia Terima Dia Ini Kayaknya Saya Bisa Jadi Amba Tuhan Jadi Pendeta Karena Kenapa Kalau Dia Melihat Temannya Susah Sedih Gitu Ya Dia Itu Bisa Punya Belas Kasian Tapi Saya Juga Rasa Ada Anuger Juga Dia Waktu Itu Dapat 45 Bungkus Itu Atau 40 Bungkus Sekitar Dapat Dia Bagikan Ke Teman Temannya Dibilang Begini Saya Tahu Kamu Laku Saya Tahu Kamu Tidak Jadi Jadi Akhirnya Dia Punya Teman Lima Dia Kasih 7 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 Dan Adiknya Datang Terumah Langsung Lapor Kemamanya Itu Kokong Bagi Umi Sama Teman Temannya Gratis Dia Ngomong Begitu Mamahnya Sudah Ribut Segala Macem Saya Sudah Melihat Pertengkaran Itu Di rumah Udah Rame Saya Pikir Gini Sudah Dih Lu Jangan Ngomongin Ribut Jangan Ngamuk Segala Macem Coba Sekarang Hitung Lu Dapat Berapa Duit Saya Ngomong Begitu Kan Saya Cari Damai Dan Kalau Udah Dapat Pas Modal Sudahlah Puji Tuhan Saya Ngomong Begitu Lata Istri Saya Langsung Manduk Kertas Dia Beli Mie Berapa Dia Bikin Ayam Semua Segala Macem Berapa Waktu Dia Kalkulasi Dapat Uang Berapa Dan Dia Hitung Modalnya Dia Ketawa Wah Anak Lu Pintar Banget Yang Ini Kenapa Daripada Buang Buang Mie Segitu Banyak Anak Anak Tidak Bisa Laku Dia Sekarang Cuma Duduk Diam Temannya Jualan Semua 40 Bungkus Dia Cuma Duduk 40 Bungkus Yang Tidak Satupun Yang Dibuang Laku Semua Dan Waktu Dia Itu Untung Sangat Besar Saya Dari Situ Saya Ngomong Begini Makanya Jangan Diput Dulu Berarti Tuhan Memberikan Ide Murah Hati Itu Memperoleh Kemurahan Saya Dilar Begitu Tapi Saya Besyukur Melihat Anak Saya Ini Yang Mulai Belajar Dia Melihat Ada Firman Tuhan Kemurahan Dia Dapat Kemurahan Dan Dia Bisa Menolok Orang Dan Akhirnya Dia Bisa Berjualan Dengan Cepat Lebih Hebat Dari Kakaknya Dan Adiknya Dan Kalau Kita Lihat Adik Adik Kalau Jualan Mie Dia Pasti Akan Makan Sendirinya Bisa Banyak Kita Udah Nggak Mau Jualan Mie Sama Adik Yang Ketiga Karena Anak Yang Ketiga Doyan Makan Jadi Akhirnya Kita Mikir Gimana Caranya Buat Jualan Supaya Dia Belajar Jualan Supaya Dia Nggak Makan Dan Dia Nggak Pakai Akhirnya Saya Lagi Pagi Kemangga Dua Atau Kemana Dia Jepit Lamput Yang Lampus Dia Beli Gelosial Di Situ Berapa Puluh Bici Terus Dia Bilang Sama Anak Saya Ketiga Nih Kamu Coba Jualin Barang Ini Gitu Yang Tadi Saya Bila The Bawang Oksang Wink Kadang Kadang Dia Bisa Meyakinkan Orang Dengan Luar Biasa Jualan Dan Dia Bilang Ke Teman Temannya Harga Satu Itu Tiga Ribu Perah Tapi Kalau Lu Mau Lebih Murah Beli Tiga Biji Banyak 10.000 Saya Gak Salah Ngomong Beli Tiga Biji Lu Bayang 10.000 Lu Dapat Lebih Murah Barang Cepet Dapat Banyak 10.000 Murah Dibanding Lu Beli Satu Satu Saya Gak Tahu Gimana Cara Marketing Temannya Temannya Begitu Percaya Beli Tiga 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 Badi Satu Beli Tiga Semuanya Yang Kumpulin Dia Ma Itu Laku Semua Tiga Nih Uangnya Semua Segini Kita Semua Bingung Itu Yang Ngomong Apa Temannya Yang Gobrol Ya Kan Dan Dia Bisa Melakukan Semua Itu Dengan Cepat Dengan Harga 10.000 Tiga Dibanding Dia Jual Satu Satu Harga Tiga Dan Kita Cuma Ngomong Gini Kita Mengerti Ini Anak Punya Kekuatan Disitu Dan Kita Bisa Memanfaatkan Dia Bisa Mengerti Dia Punya Karunia Disitu Dan Kita Selalu Belajar Untuk Ngomong Ke Setiap Orang Anak Anak Pun Dengan Pujian Bayangin Ya Disini Ada Ibu Ibu Pasti Sangat Menerti Saya Pernah Ketemu Ibu Ibu Itu Lagi Pesta Lagi Pesta Pakai H Tinggi Ternyata Pestanya Kelamaan Dia Jalan Jalan Tetap Tegak Semua Segala Macem Lagi Dan Ternyata Waktu Masuk Mobil Kakinya Mecet Mecet Waktu Kakinya Mecet Mecet Dia Mencari Apa ya Tensoplas Ya Dia Mencari Tensoplas Saya Bila Begini Gila Lu Ya Demi Ngerasa Lu Bisa Lebih Tinggi Kaki Lu Lecet Lecet Cement Begini Lu Melah Berarti Kesimpulannya Apa Pujian Itu Mengakibatkan Seseorang Itu Kuat Menanggung Penderitaan Betul Nggak Mungkin Ibu-ibu Yang lagi Mengerti Ya Jadi Ingat Pujian Itu Menyebabkan Seseorang Mempunyai Kekuatan Ekstra Buat Sebuah Penderitaan Buat Saya Kadang-kadang Ya Sudahlah Tampil Apa Dan Sudah Pendek Pendek Aja Gitu Ya Jangan Terusok Gaya Tinggi Pakai Hakti Kaki Lecet Tapi Dia Demi Kerasa Tinggi Dipoto Lebih Keren Selfie Dia Ngomong Begitu Sesudah Itu Modifikasi Tenso Plus Yang Penting Gua Dapat Pujian Gua Cantik Dan Lebih Tinggi Saya Punya Orang Orang Seperti Itu Dan Kita Mesti Mengerti Satu Dengan Yang Lentak Di Alkitab Dikatakan Hendak Kalian Saling Memuji Satu Dengan Yang Main Karena Sadar Nggak Sadar Waktu Kita Dipuji Itu Kita Punya Kekuatan Ekstran Untuk Menderita Dan Itu Kenyataan Betul Betul Enggak Bu Buat Saya Saya Enggak Mengerti Kadang Kadang Bisa Begitu Tapi Kadang Kadang Yang Dilakukan Banyak Perempuan Seperti Itu Tapi Saya Pun Memikirkan Hal Yang Sama Kalau Saya Memuji Seseorang Dan Nenek Kayak Saya Ini Ada Satu Orang Dia Itu Selalu Membesikan WC Dan Ada Satu Orang Pun Yang Saya Cuma Ngomong Ya Emang Upah Dia Besal Di Surga Tapi Waktu Saya Ngomong Terima Kasih Gak Ada Orang Yang Mau Besi Waktu Saya Puji Begitu Tiba Tiba Buk Hanya Dari Sepet Dari Dari Bau Dia Jadi Pes Padahal Saya Waktu Ngomong Itu Juga Gue Tahu Lagi Bahu Tapi Saya Puji Dia 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 Menanggung Penderitaan Lebih Banyak Dia Sama Dan Kita Juga Mesti Mengerti Dengan Anak Anak Kita Juga Anak Saya Ini Tiga Karena Doyan Makan Jadi Sedikit Agak Besar Kita Ini Sampai Kadang-kadang Pokoknya Nakal Pokoknya Nakal Yang Selalu Menimpang Badan Gitu Kan Karena Ternyata Di antara Anak Kita Tiga Dia Yang Paling Kecil Ternyata Belak Badan Dia Paling Besar Dibanding Nilai Mai Kokoknya Itu Seling Ngebius Dia Ngebully Dia Ngomong Belak Badannya Terlalu Gede Makannya Kebanyakan Tapi Dia Pokoknya Menghina Terus Tapi Tapi Saya Kadang-kadang Saya Ngomong Begini Ya Dia Sama Namanya Kerepuan Pengen Tetap Berat Badannya Turun Dia Sampai Ngomong Gini Kenapa Ya Mama Semakin Nurun Berat Badan Kenapa Pindah Ke Sayang Saya Tambah Berat Dia Ngomong Begitu Saya Sampai Bila Ya Kamu Makan Mesti Dibatesin Olah Ada Juga Yang Penting Lagi Deddy Kamu Nih Anak Dan Dia Kadang Kadang GF Mokok Tuh Dengan Kata-kata Deddy Deddy Aja Ngomong Gue Anak Cantik Gitu Tapi Itu Menjadi Motivasi Dia Saya Juga Sering Puji Misalnya Anak Saya Bilang Begini Makanya Ada Satu Guru Pernah Sampai Saya Kaget Sampai Saya Nangis Dulunya Sampai Ngomong Gini Pak Ma Anak Bapak Yang Kedua Buat Saya Dia Adalah Kalau Mau Dibilang Mutiara Atau Pernatang Di Sekolah Ini Saya Bila Kenapa Dia Ngomong Sekolah Ini Mahan Itu Dari Dulu Ngambilin Orang Yang Bodoh Ngambilin Orang Yang Miskin Semua Dan Lain Tapi Dilubah Menjadi Yang Baik Dan Anak Saya Ini Yang Kedua Memang Secara Pelajaran Orang Bagus Tapi Dia Itu Yang Paling Care Di Antara Semua Dan Dia Bila Yang Deteru Mahanai Sebetulnya Itulah Anak Bapak Yang Kedua Karena Kenapa Dari Bodoh Menjadi Lumayan Dari Orang Yang Kata Tidak Mengerti Apa Tapi Dia Belajar Paling Care Paling Mengolong Orang Paling Suka Membantu Orang Dan Saya Cukup Ngomong Sama Dia Eh Pan Kamu Mempunyai Karunia Untuk Kamu Bisa Menolok Orang Dan Memberikan Support Kuti Orang Bahkan Ibu Ibu Saya Sampai Bila Begini Kalau Sakit Kalau Sakit Mana Anak Lu Yang Kedua Kenapa Gue Menta Dido Kenapa Kalau Dia Gue Lagi Sakit Saya Lagi Sakit Dido Dia Bisa Lebih Nggak Sakit Sampai Lucu Waktu Itu Ada Pesawat Ibu Saya Didelay Dan Waktu Saya Ngoblo Ngoblo Gimana Dile Segala Macem Terus Dia Bila Saya Menter Anak Lu Yang Kedua Tolong Ngomong Saya Doain Supaya Pesawat Cepat Nggak Dile Dia Sampai Ngomong Gini Saya Ngomong Itu Gif Dan Kita Terus Puji Anak Jangan Kita Menghambar Anak Panah Yang Dibawa Karena Meskipun Kita Melihat Awal Awalnya Itu Memang Yang Jelet Yang Negatif Tapi Ada Banyak Hal Yang Positif Yang Sebetulnya Yang Anak Anak Kita Punya Atau Saudara Saudara Kita Punya Atau Siap Saya Melihat Dan Saya Belajar Waktu Saya Datang Ketuhan Dengan Apa Ada Hidup Kita Dan Tuhan Terima Sebagaimana Kita Dengan Kita Penuh Dosa Dengan Kita Penuh Dengan Hal Hal Yang Tuhan Tetap Berkat Engkau Anak Yang Dikas Apa Yang Terbaik Dalam Hidup Yang Menyenangkan Sesuatu Yang Positif Itu Yang Tuhan Dihat Kita Hari Ini Belajar Mengerti Arti Bagaimana Bapak Yang Mengasih Tuhan Kita Juga Belajar Memberikan Hidup Kita Buat Saudara Kita Buat Anak Anak Kita Jadikan Mereka Sahabat Jadikan Mereka Teman Jangan Seperti Orang Tua Jaman Dulu Kudu Musti Kudu Musti Kudu Musti Tapi Sekarang Ada Perbedaan Waktu Seperti Tuhan Turun Dari Surga Ke Dunia Ini Sampai Dia Ketempat Yang Paling Hina Dia Selesaikan Juga Sama Kita Mesti Turun Menyelami Anak Anak Kita Saudara Saudara Kita Supaya Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan Saya Panggil Kemusik Dan Kita Benar Benar Kita Mau Berdoa Tuhan Berikan Hati Bapak Pada Seti Kita 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 Mau Doa Kita Mau Nyanyi Lagi Semua Anugrah Karena Kita Tahu Bapak Waktu Kita Sampai Seperti Ini Itu Karena Anugrah Tuhan Yang Mengasih Kita Dia Bapak Yang Baik Setiap Bapak Yang Mencintai Kita Dia Selalu Memberikan Anugrah Bapak Waktu Kita Salah Waktu Kita Berdosa Waktu Kita Melakukan Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Tapi Tuhan Tuhan Menjadi Bapak Buat Setiap Kita Dan Selalu Berkata Ayu Ayu Datang Kembali Aku Bapak Yang Mengampuni Hidup Aku Menjadi Bapak Yang Menjadi Pengacara Dalam Hidup Bapak Yang Menolong Hidup Bapak Bapak Menolong Hidup Semuanya Semuanya Amin Bapak 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 Semuanya Bapak Semuanya Bapak 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 Terima kasih Tuhan buat semua rukun Terima kasih Tuhan semua untuk kemulanganmu dalam hidup kami Yaitu hati kami untuk kemulangan Semua untuk kemulangan pada Tuhan Hati kami untuk kemulangan cinta kepada Tuhan Yang semua kemulangan Tuhan jadilah untuk kami Terima kasih Tuhan Anugrah-Nya Berita, kita, kita banyak Terima kasih Tuhan Anugrah-Nya, kami mau Tuhan hidup di dalam anugrah-Nya Kami juga mau merepretasikan anugrah-Nya Dalam hidup keluarga kami Tuhan Kepada anak-anak, kepada komunitas kami Tuhan Kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Biar parenting umatmu di tempat ini Semakin berkenan di hadapanmu Tuhan Semakin baik, bertambah kualitasnya ya Bapak Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Kau terus mempelengkapi kami dengan kebenaranmu Tuhan Kebenaran yang memerdekakan kami Kebenaran yang mengajari kami Untuk semakin hidup bijaksana Semakin wise Tuhan di dalam parenting yang ada Terima kasih hambamu Tuhan Pak Henry Tuhan Kau berkati hidupnya Keluarganya, rumah tangganya Tuhan Pelayanannya Tuhan Usaha usaha apapun yang dia perbuat Kau mengurangi dan memberkati Menjadikan berhasil Semakin hidupnya menjadi berkat juga ya Bapak Pergi keluar masuknya Tuhan Kebenaran yang dia pergi Kau menyertainya Tuhan Memberikan, membawa dia mengalami Keajaiban, keajaibanmu Tuhan Dan memuliakan namamu Tuhan Terima kasih Bapak Biar semakin banyak orang Tuhan Bisa melihat Tuhan semakin kuat Besar dan ajari Melalui hidupnya dan keluarganya Terima kasih Bapak Terima kasih Kami sungguh bersuka cita atas firmamu Kami mau sambut Kami mau belajar Kami mau hidupi dan melakukannya Di dalam nama Yesus Selalu lihat Amin Mari kita akan dengar pengumuman Saudara pengumuman untuk minggu ini Sorry Habis ngajar setelah minggu ya begini Seperti biasa Kita punya tiga komsel pada saat ini Di hari Rabu jam 7.30 Di rumah Bapak Doni Priyanto Jam 7.30 Silahkan untuk menghubungi Pak Doni Untuk informasi yang berwujud Saya ajak teman-teman Siapa yang bisa bergabung Ajak teman-teman terdekat juga Untuk bergabung bersama-sama Berpunggu dalam iman Dan pengajaran akan timan Tuhan Oh hari Selasa untuk minggu ini Jangan lupa Nah kemudian di hari Jumat Ada dua komsel di rumah Bapak Stanley Jam 7.00 Dan juga ada di rumah Bapak Richard CDC Jam 7.30 Kemudian kita akan memulai training Untuk Presiden Worship Team Itu dimulai di awal April Tanggal 7 Harusnya kan bulan kemarin Cuma tertunda Jadi akan dimulai pada bulan April Jadi tolong diingat teman-teman Yang bergabung dalam Presiden Worship Team Setelah kebaktian ibadah Kita ada training sebentar Satu jam atau satu setengah jam Diharapkan untuk Kesediaan waktunya Untuk sama-sama kita belajar lebih lagi Itu aja sih Darah satu lagi Doa syafat Di hari Di hari Rabu Di rumah Ibu Mimi Jam 10.30 Juga bagi teman-teman Yang ingin bergabung Silahkan bergabung Bisa menghubungi Sekian pengumuman minggu ini Tuhan Yesus memberkan Mari kita persiapkan persembahan kita Kalau yang sudah-sini saya undang berdiri Kita akan bacakan ayat Untuk pesembal ini Kalau belum ada yang punya Belum punya amplo Angkat tangan Om Yom akan menyediakan Ya Lakis berdiri Yuk kita sama-sama bacakan Satu, dua, tiga Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah Mengasih orang yang memberi dengan suka cita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk berkat-berkat Yang sudah kau berikan dalam hidup kami Dan yang akan terus kau berikan dalam hidup kami Kami mau membawa ucapan syukur Perpuluhan kami Persembahan khusus kami di hadapanmu Engkau kuduskan kau berkati Kami mau membawa dengan suka cita ya Bapak Dan kau terus perlengkapi kami Dengan pengetahuan-pengetahuan Tuhan Untuk mengelola keuangan yang ada ya Bapak Biang kami menjadi hamba-hambamu yang setia Tuhan Yang pintar mengelola keuangan yang ada Supaya semakin menjadi berkat Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa haleluya Amin Silahkan memberi Nyanyikan kita bawa-bawa Ku bawa-bawa Bersamaanku Yang terbaik Hanya kukian Dari ku berikan Ku bawa-bawa Bersamaanku Yang terbaik Hanya yang terbaik Bersamaanku Sekali hari Bersamaanku Yang terbaik Bersamaanku Bersamaanku Yang terbaik hanya yang terbaik Yang terbaik hanya yang terbaik Mari kita berdoa siapah sama-sama Saudara kita sama-sama berdoa siapahat Khususnya untuk bangsa yang sebentar lagi Khususnya bangsa Indonesia yang akan mengaksanakan pemilu Dan pemimpin bangsa ini juga Mari kita sama-sama sambungkan hati kita Kita percaya ada kuasa di dalam doa siapahat Tuhan kami berdoa Tuhan hari ini Kami bersama-sama Tuhan bersyapahat ya Bapak Kami menyatukan hati kami Tuhan Kami menyatukan suara kami ya Bapak Membawa bangsa ini ke dalam tanganmu ya Bapak Terima kasih Tuhan kami sungguh mengucap syukur Kami percaya ketika engkau membawa kami ada Tuhan Di atas bangsa ini Tuhan kami percaya Engkau memberikan kami tanggung jawab Tuhan Engkau memilih kami Tuhan Untuk bersama-sama Tuhan Membangun membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapak Kami bersyapahat untuk bangsa ini Tuhan Khususnya untuk pemerintahan yang ada Tuhan Kepala bangsa ini kami berdoa Tuhan Pemimpinan tertinggi Tuhan Siapapun mereka ya Bapak yang bekerja di kabinet Tuhan Hari-hari ini Tuhan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yang ada di setiap step-step yang ada Tuhan Kami berdoa ya Bapak Engkau memberikan hikmat Tuhan Kepintangan datang daripadamu Tuhan Bahkan Tuhan hati Tuhan yang mendengarkan akan suaramu Sehingga ketika mereka memberikan keputusan Keputusan yang terbaik yang datang daripadamu Tuhan Kami berdoa ya Bapak Tidak ada keputusan-keputusan yang datang dari manusia Yang boleh mereka keluarkan ya Tuhan Khusus Tuhan kami membawa bangsa ini Tuhan Ampuni segala dosa-dosa yang ada Tuhan Yang mereka sengaja atau tidak sengaja ya Bapak Bahkan Tuhan setiap kami yang ada disini Kami minta ampun ya Bapak Merendahkan diri kami di hadapanmu ya Bapak Kami berdoa ampunilah kami Tuhan Dan bangsa ini atas segala dosa-dosa yang ada Tuhan Biar Tuhan bangsa ini didapati sebagai bangsa yang mengasihi Engkau Kami berdoa ya Bapak Untuk revival terjadi atas bangsa ini Tuhan Dari utara selatan timur barat ya Bapak Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Kami berdoa untuk set-set-set ya Bapak Biar Tuhan orang-orang percaya dibanggitkan Biar kami berani memberitakan firmanmu Tuhan Setiap kami diberikan hati yang merindu Tuhan Untuk menarik jiwa lebih lagi ya Bapak Tuhan siapapun kami Tuhan Kami percaya Tuhan Jika kami meminta Tuhan Engkau Allah yang memberikan Engkau Allah yang membukakan jalan Engkau terus memperlebar kerajaanmu atas bangsa Australia Tuhan Tuhan kami berdoa untuk setiap penurunan yang ada Tuhan Bahkan model-model yang ada Tuhan Bahkan Tuhan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kandangmu Kami patahkan di dalam nama Yesus ya Bapak Kami berdoa ya Bapak untuk LGBT Tuhan Kami juga berdoa Tuhan untuk terorisme atas bangsa ini Kami berdoa untuk siswa pendidikan ya Bapak Tuhan kami manusia biasa Tuhan kami mengandalkan Engkau Lord Jesus tolong ya Bapak Tuhan kami berdoa ya Bapak Biar Tuhan kami Tuhan boleh merasakan Tuhan pertolongan kontas bangsa ini Tuhan guru-guru Tuhan yang berada pada sekolah-sekolah Mereka boleh dipulihkan sehingga mereka boleh Tuhan menjadi pagar Menjadi border Tuhan untuk anak-anak Tuhan Untuk orang-orang yang belajar Tuhan Bahkan untuk universiti Tuhan Kami berdoa setiap Tuhan tingkatan yang ada sistem pendidikan Kami berdoa minta protection yang datang dari Bapak Tuhan Kami pukul mundur setiap kuasa yang ingin masuk Yang ingin merusak setiap sistem pendidikan di dalam nama Yesus ya Bapak Bukan organisasi-organisasi ya Tuhan Yang ingin masuk Tuhan Yang ingin menyebarkan pengajaran yang tidak datang daripadamu Dalam nama Yesus ya Bapak Kami pukul mundur Tuhan Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa apapun Tuhan Atas bangsa Australia ini Tuhan Tuhan kedamaian-damaian sejahtera Perekonomian dipulihkan Kami khusus juga berdoa membawa Tuhan Setiap persekutuan-persekutuan Tuhan Gereja-gereja-Mu atas bangsa Australia ini ya Bapak Kami berdoa minta kesahatian Tuhan Kami boleh bergandingan tangan Tuhan Memberitakan firman-Mu lebih lagi Tuhan Kami bersatu dalam unity Tidak memandang denominasi Tuhan Dalam nama Yesus ya Bapak Kami berdoa Tuhan revival terjadi atas bangsa ini Karena anak-anak-Mu yang sehati Tuhan Terima kasih ya Bapak Blessing come upon Australia Terus Tuhan Tuhan kami membawa bangsa Indonesia Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Atas bangsa Indonesia Tuhan Tuhan terima kasih pemilihan yang datang daripadamu Untuk setiap kabinet yang ada Kami mengucap syukur ya Bapak Kami melihat ada kehak Tuhan Kami melihat kemenjadi bangsa Indonesia Itu rupanya ya Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih ya Bapak Terima kasih world for Indonesia Tuhan Tuhan hari-hari ini kami berdoa ya Bapak untuk memilu Tuhan Pemilihan yang akan diadakan pada bulan depan Yesus Kami berdoa untuk setiap Tuhan memilih yang ada dari Tuhan Dari Sabang sampai Merauke Bapak kami minta kedamaian Tuhan Kami minta damai sejahtera Tuhan Datang atas Indonesia ya Bapak Sampai ke pelosok-pelosok Tuhan Kami memukul mundur setiap Tuhan Roh-roh yang ingin Tuhan Memecah bangsa Indonesia Yang ingin masuk Yang mengadakan Tuhan Setiap tibu-tibu Lihat Iblis yang ingin masuk Dalam nama Yesus Tuhan Kami minta Tuhan Kau Allah menjaga bangsa Indonesia Sehingga pemilu berjalan dengan baik Dengan aman, dengan tenang Dan Tuhan kami membawa untuk the next leader untuk Indonesia Tuhan Kami berdoa ya Bapak yang terbaik yang datang daripadamu Yang terbaik pemilihan yang datang daripadamu Yesus Atas Indonesia Tuhan Biar pemilu ini Tuhan jadi pemilu yang damai Tuhan Aman ya Bapak Terima kasih Kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu ya Bapak Atas Indonesia Tuhan yang bekerja Bahkan yang diperdalaman sekalipun Tuhan Tuhan setiap sakit mereka Tuhan Setiap pergumulan mereka Tuhan Setiap kebutuhan mereka Kami percaya Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan mereka Tuhan Jadi sabar sampai merauke Tuhan Kami berdoa untuk setiap mereka yang berjalan Memberitakan firmanmu Biar kau Allah yang terus Tuhan Untuk hidup mereka dengan kuasa dari Yesus Kesehatan terbaik menjadi bagian hidup mereka Terima kasih ya Bapak Thank you Jesus Thank you kami juga berdoa Rival boleh terjadi atas Indonesia Tuhan Rival boleh terjadi Tuhan Tuhan dan jiwa-jiwa diselamatkan lebih lagi ya Tuhan Terima kasih Lord Jesus Kami berdoa ya Bapak Untuk setiap hamba-hambamu di tempat ini Tuhan Khusus berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Kami khusus juga berdoa untuk Koiwan dan Nur Tuhan dan setiap keluarga yang ada Kami khusus juga berdoa bersatu hati Membawa Pak Kren dan Bu Yuli Setiap keluarga yang ada Membawa Pak Doni Tuhan dan Ia nyik dalam tanganmu Tuhan jagai mereka kemana pun mereka pergi Yesus Tutup bungkus mereka dan kuasa daramu Sehingga tidak ada kuasa apapun Yang ingin merusak dapat masuk Tuhan Dan menghancurkan hidup mereka Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak Engkau menjaga hidup mereka Tuhan Biar kau tambah-tambahkan terus hikmat Tuhan Pengertian darah daripadamu terus ada dalam hidup mereka Perlebar kapasitas mereka untuk melayani Engkau Tuhan Terima kasih untuk setiap pemimpin yang ada Atas tempat ini Tuhan Atas jiri, atas wawarsu, atas hosuar Atas JKI, menuai Kami mengucap syukur untuk setiap mereka yang ada Yang rindu melayani kami Tuhan Terima kasih Tuhan Ampuni setiap kesalahan-kesalahan hamba-hambamu ya Bapak Tuhan biar setiap mereka Tuhan boleh bersehati Mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Kekuatan juga Tuhan Kesehatan yang terbaik datang daripadamu Tersidup mereka ya Bapak Thank you Jesus Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaatmu Tuhan Ya hari-hari ini mungkin sakit Tuhan Kami berdoa minta kesembuhan Minta healing yang terbaik padamu Yesus Dalam nama Yesus ya Bapak Engkau mampu melakukan musisan Dari dulu sampai sekarang ya Bapak Kuasamu tak pernah berubah Kami mengklaim kuasamu tak pernah berubah Yesus Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan Yang sedang kekurangan Engkau sanggup Tuhan memberkati mereka ya Bapak Terima kasih kuatan setiap kami hamba-hambamu Kuatkan setiap kami jemaat-jemaat yang ada Kuatkan kami Tuhan gereja-gerejamu Tuhan Di akhir jaman ini Biar kami kuat di dalam iman kami Biar kami kuat melayani Engkau lebih lagi ya Bapak Tuhan pakai kami untuk menjadi alatmu lebih lagi Thank you Jesus Kami berdoa dan mengucap syukur Hallelujah, hallelujah, amin Hallelujah, kami di ingin Mari kita akan menghadapkan diri kita Kepadaku kita berlangsung sekali Hallelujah, amin Amenm Amenm Amen Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton